Lalu di luar etak, apakah bukan penikmatan? Semua penikmatan manusia, ketapa dia memudah menuju ketika dia mendapatkan nikmat, yang dikatakan nikmat, sukses dan betul kebahagiaan. Padahal ada dua poin, bahagia dan berita. Maka dikatakan bahagia, kenapa dikatakan bahagia? Karena dia sudah mengalami yang menuju ketika, yang dikatakan pencapaian, itu bahagia. Maka kenapa dikatakan sembuh karena sudah melalui proses sakit? Maka dikatakanlah mengaruh sehat, karena dia mengalami sakit. Maka sebelum merasa nikmat yang menuju maksud, ucapkan, pasti ada di balik itu, ada daripada yang dikatakan gerika atau susah, melangsat-balangsat. Tapi itu juga kita dikatakan sebuah penikmatan. Jadi kenikmatan itu tidak dikategorikan selalu dengan apa yang kita nikmati dalam bentuk bahagia. Nah di sini lah manusia sering terkecoh dengan bahasa-bahasa syukur. Syukur ketika kita menikmati. Padahal di luar kenikmatan itu sudah menanggap oleh kenikmatan. Dah habis itu menentu, karena kenikmatan dikatakan kenikmatan, karena dia sudah melalui penentuhan jalan. Maka dikatakan sukses, dikatakan berhasil atau hasil. Karena dia sudah melalui proses-proses. Sesuatu proses, sesuatu kenikmatan yang akan tercapai atau kesuksesan seseorang, dia akan tercapai tanpa dia melalui sebuah proses. Nah sebuah proses inilah yang menjadikan seseorang sukses. Maka yang disyukur itu, bukan dari segi makanan, bukan dari segi apa yang terbatas. Aku syukur itu, kau yang sudah ditunjuk ke orang lain. Sudah habis. Maka ketika kau memberi, jangan bangga kau sudah memberi. Banggalah kau yang ditunjuk untuk memberi. Jadi kau pelantara, kanan-kanan kita. Jangan bersyukur bahwa Alhamdulillah, Nisya Nara, ya ada bisa, bisa. Manusia itu tidak bisa memberi kekuatan untuk memberikan apapun, sebatas, walaupun sebatas kebijir nasi kepada kawan atau kawan manusia. Maka, ia harus disyukur adalah kau yang telah menjadikan seseorang sukses sebagai penyampai nikmat, penyampai rahmat melalui cinta kasih. Maka dikatakanlah tangan-tangan atau tangan. Bukan bersyukur sejenen yang sudah memberi. Artinya itu masih ada pembakuan, keakuan atau berbawa. Tandanya kau masih berkuasa atas diri. Kau merasa tidak menandu. Dan level hakikat, levelnya dalam hujab paling besar ketika kau menandu. Itu hujab paling besar. Kalau kau harus bisa menandu. Baru kau akan menikmati nikmat-nikmat yang sejati. Tidak serta-merta mengaruh datang di sini. Atau ketemu, bang, ibu. Dibatangkan oleh masalah. Apa-apa ketika kau, tanpa masalah akan ketemu. Apa yang saya, yang sebelum-sebelum semua, dibatangkan oleh Allah. Dikumpulkan oleh Allah. Bisa berbiasa masalah. Kalau kita tarik ke sekarang, kita senang. Dikatakan masalah itu berita. Tidak. Justru berberitalah. Syukurnya. Dari pisah dibalik. Sekaranglah. Yang menjadikan kita bisa kumpul. Dan bisa merasakan yang kita ketemu. Nikmat dalam bentuk. Bisa sehat. Bisa ketemu. Dulu-dulu. Seriap melabakkan kita menumbuhi ilmu. Dulu-dulu-dulu-dulu-dulu. Ke seorang. Melampah ilmu. Kami yang dapat dia alari dengan niat. Di situ kenapa ada niat. Bagi ada semua proses. Sesuai terjadi. Entah hanya perubahan nasib. Jika dikatakan ada keluarga yang memang. Ilmu disedika. Dan sebagainya. Itu lah sabab dia. Untuk menyatukan antara makhluk dan makhluk. Yang terdiminang. dikatakan yang kita saling mendukungkan maka dari saling mendukungkan terbangunlah saling sejarah disebut kebersamaan keberagaman lalu konteksnya jalan salah konteks bahwa kita kebersamaan itu selalu dengan satu suku dikatakan satu suku yang dimaksud adalah agama, ras, ulu dan sebagainya dan lepaskan lepaskan, jika memang kalian atau saya yang menemukan kebahagiaan lepaskan batasan artinya semesta ini untuk kita layani dan kita sudah melayani kalau akan dilayani sebagaimana dimana merasakan nikmat yang katakan kita ini saat makhluk kita berada maka ini yang sudah ada ini mungkin buah yang dimana-mana tanjir ini salah satu poin dan untuk makhluk tapi sejati ini kita tidak akan tahu menikmati sesungunya seperti itu karena menikmati sesungunya bukan dari sebuah makanan bukan dari sebuah makanan bukan dari sebuah makanan dan apa-apa yang bukan bukan termasuk bukan dari para rasa disitu nanti levelnya sudah sudah tipis dikatakan pencapaian pencerahan disitulah ketika seseorang sudah merasakan nikmat sesungunya ketika dia sudah ditutup pencapaian pencapaian atau kesadaran kesadaran kalau sudah menyatakan kesadaran konteks kesadaran lepas menyatakan ada lepas bahwa dia berkata aktif lepas dia bahwa berkata aktif bahwa aktif semua semua aktif lepas semua terhadap pencerahan pencapaian atau kesadaran maka dilihat kesadaran itu yang ditutupkan pencapaian lepas selesai pencapaian makanya orang ini tidak pencapaian pencapaian sering sering menang sering menang sering bersyukur bersyukur mendiktir bersyukur 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 kita merasakan menilat penyelat dikatakan lawan kata berita tanpa berita makin tanpa masalah ternyata masalah mengajarkan berita ternyata masalah mengajarkan serah ternyata masalah mengajarkan berita 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 untuk membawa berita lalu kita bersyukur bersyukur dalam nikmat yang dikatakan kepuasan maksud lupa akan nikmat sesungguh kita telah pasti kita bersyukur ketika merasakan nikmat kekayaan tingkat pendapatan atau hasil dari apa yang disahakan tapi lupa dan itu kita proses jatuh bangunnya dan justru cintunya dan nikmat paling tertingenya ada tadi kau yang ditunjuk sebagai penyembara dalam semesta sebagai halifah yang dipercayakan oleh kita menjaga amanah yang terhentuk bumi dan lamit besar bumi dan lamit ini besar bukan alaman rumah bumi dan lamit bayangkan dengankan cerita lamit cerita bumi aja sampai mana terlapak -fak ini keunjakan di bumi penting ini sedangkan ini diketikan di dimana kebaktian bukan dari bahasa makanya bumi ketep aja seperti ini sambil rait karena yang mengatakan orang paham dan mengatakan mereka hanya mengatakan mantra-mantra mantra-mantra sedangkan sekarang saatnya butuh ini tadi padahal fakur adalah disebut pada kami pada abur oke berharus cerjum langsung ke lapan kita berjalan baru khusus kesakur ketika mendapatkan pincak pencerahan penyata orang yang dihentikan pada hati berada air awal maka esensi kehidupan kalau diutus badai penjaga penawar dan sebagainya khusus akhlak kalau kenapa dikatakan akhlak ya kalau akhlaknya baik ya pasti baik terhadap diri orang lain orang tua yang mudah termasuk dengan sekalian 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 kalau penyanyas inklet inklet harus mengatur karena kosong ayo disini gak ada buru mau disini audien bener ya so kata batasan batasan bisa dilalui itu menurut kaya nama tapi masalah bisa ngabar ditentukan kekalan nah keterpurukan mengapa kenapa mengajarkan keterpurukan bukan Tuhan itu seneng kau tertutup tapi Tuhan hendak menjadikan kau kuat dari masalah kau bisa berbentuk kaya-kaya cermat cara mendipuk menilai menerauan atau kefakuran daripada apa yang terlaku atau yang kau merasakan sakit karena hakikatnya masalah akan menjelaskan maka masalah cara penyelesai masalah yaitu yang emajinya seperti yang faktor nanti energi murni akan muncul membukung secara tersebut maka ada filosofi mematakan besi perda bajar dan sebagainya kalau kalau hanya efraksi patah patahan buang-buang buang baca dari filosofi tersebut sekuat apapun setebal apapun masalah dalam hidup ketika kita menyalurkan energi murni kepada masalah tersebut dengan energi murni tanpa dibasari dengan olah dalam bentuk nafsu atau fisik dia lebih menitip berat kepada kemurni mandirinya atau dikatakan hawa murni dan sebagainya dia akan mampu mematahkan dengan sebesar apapun masalahnya dia akan mampu menyalurkan masalah itu ketika dia menyalurkan fokus relax tenang menyalurkan intu isinya menyalurkan manajemennya ke sesuatu masalah tersebut kita takkan matanya untuk mematahkan sesuatu yang lembek mematahkan yang gerak baru bang terjadi kalau patah artinya seberat apapun masalah ketika kita hadapi dengan berlelok tenang lalu dengan hawa murni berlelok diperlaki dengan kefakur dikalaan maka selesai seberat apapun masalah tapi ketika kita mendapatkan masalah jangan yang berat yang kecil pun maka ada tingkatan tingkatan disitu ada dragon sebelum per dragon dragon ada dragon 2 3 4 R1 menyatakan jangankan yang keras yang lembek saja R1 ketika kita dengan nafsu bahkan menganggap sepele sebuah benda tersebut tangannya dari perlahan banyak yang patah sudah lepet buru saya pernah sering mengatakan dengan buru bisa diperguran oleh pernafasan ternyata dia biasa mematahkan perempat karena dia dandat sekerat akhirnya ini di sini potong bah di diri seorang sudah mencapai tinggi kenapa dia melakukan hal tersebut dia bisa seperti karena dia tadi ada pintu sepintu di rumah saya dua tetap kuncinya tanpa kunci yang kecil percaya pintu tidak akan pernah terbuka artinya apa ini kau tidak akan lepas dari masalah jika kau merasa menunjukkan menelimpahkan dari percara berlarilah berusaha atau belajar melihat setelah kegiatan jangan beranggung tinggi dan sebagainya maka masalah kalau dengan emosi bertambah masalah potong kalau datang potong bermasalah keguruanmu nilai daripada perguruan hancur ya bisa apalagi kalau tangan seorang buru dapat hancur kelalahian ini maksud hatinya tadi yang telah menutupkan hal kecil terus menanam maka suatu saat semesta juga akan apa itu akan apa itu akan apapun apapun itu akan apa apapun apapun kebaikan kebaikan itu akan menarik yang sesinyal kalau saya menggunakan tri ya saya bisa dengan power tidak bisa pakai power simpan kalau saya menanam kebaikan maka kebaikan menarik bukan kejahatan karena power tri harus power tri simpati harus simpati untuk tidak bisa nyambung disitu artinya tadi satu jangan menyebabkan hal kecil untuk meraih hal yang besar jangan bangga diri ketika kau mendapat tapi bangga dirilah kau yang dikata jangan dikatakan nikmat ketika kau mendapat pencapaian tapi kau merupakan puncak awal dari pencapaian besar itu tadi pesan buat saya buat sebelumnya sebelumnya ayo pengen saring saring ngurdi 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 hari ternyata ketika kau ditujukan berbicara serius bak dia mungkin kau berbicara dia kau akan ditahui dia 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 hati tidak pasal saya tunjukkan gulah abang ngomong yang bisa gulah menguasai batur gulah 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 ngomong jangan kemudian